Dikenal dengan nama Abdul Rahman, Ichiki Tatsuo merupakan salah satu orang Jepang yang membelot untuk membantu Indonesia. Nama Indonesia yang diterima oleh Ichiki Tatsuo diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat Divisi Pendidikan Peta sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Setelah itu, Tatsuo menjadi wakil komando pasukan Gerilya Istimewa di Semeru, Jawa Timur. Ichiki Tatsuo gugur di Desa Dampit, Malang, pada tanggal 9 Januari 1949 akibat tertembak tentara Belanda. Pada Februari 1958, Presiden Soekarno memperingati jasanya dengan memberi sebuah teks yang disimpan di biara Buddha Seisoji di Mintoku, Tokyo. Bunyi teks tersebut adalah kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomegoro. Kemerdekaan bukanlah milik bangsa saja, tetapi milik semua manusia.